Halo semuanya, kali ini aku bikin bolu kukus ketan hitam lapis pandan buat kalian yang mau tau bahannya apa aja dan cara buatnya bagaimana ikutin terus videonya sampai selesai ya bahannya 4 butir telur ayam 90 gram tepung ketan hitam 90 gram tepung terigu protein sedang 130 gram gula pasir 2 pis panili bubuk 1 sendok teh SP secukupnya pasta pandan dan 100 mili minyak goreng nah pertama aku masukkan 4 butir telur ayam gula pasir kemudian aku masukkan SP terakhir aku masukkan panili bubuk selanjutnya ini dimixer sampai mengembang putih, kental dan berjejak nah ini aku mixernya menggunakan kecepatan yang paling tinggi setelah mengembang seperti ini langsung matikan aja mixernya kemudian bagi adonannya menjadi 2 bagian seperti ini satu bagian adonannya aku sisihkan dulu untuk adonan yang ini aku masukkan tepung ketan hitam lalu aduk sampai ketan hitamnya tercampur rata dengan adonan selanjutnya masukkan 50 mili minyak goreng kemudian aduk sampai benar-benar tercampur rata karena kalau ada minyak goreng yang mengendap di bawahnya itu bisa menyebabkan kuenya jadi bantat kemudian masukkan adonan ke dalam loyang hentakkan beberapa kali agar udara yang terperangkap di dalamnya itu bisa keluar nah disini aku udah panaskan kukusan sekarang kukusannya udah panas kemudian aku masukkan adonan kuenya ke dalam kukusan aku kukus kurang lebih 10 menit sambil menunggu bolu ketan hitamnya matang kita buat adonan bolu pandan pertama masukkan tepung terigu disini aku pakai tepung terigu protein sedang dan jangan lupa tepung terigunya diayak agar tidak ada tepung yang bergerindil kemudian aduk sampai tercampur rata selanjutnya masukkan 50 ml minyak goreng kemudian aduk sampai benar-benar tercampur rata karena kalau ada minyak goreng yang mengendap di bawahnya itu bisa menyebabkan kuenya jadi bantat kemudian tambahkan secukupnya pasta pandan selanjutnya aduk sampai tercampur rata karena kalau tidak rata itu nanti kuenya bisa jadi belang-belang gitu setelah 10 menit buka kukusan dan tunggu sampai uap panasnya berkurang setelah uap panasnya berkurang masukkan adonan kue bolu pandannya kemudian hentakan beberapa kali agar nanti permukaan kue bolunya tidak terlalu bergelombang setelah itu kukus selama 10 menit nah setelah 10 menit brownies kukus ketan hitam melapis pandannya udah matang setelah itu langsung keluarkan dari loyangnya kemudian lepaskan kertas rotinya nah ini dia hasilnya sekarang aku mau potong-potong dulu buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa like dan jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati